selamat menikmati dan berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Saya, Pater Aditya La SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Senin 1 Februari 2021 Saudara dan Saudari Kusiman hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal Yesus yang mengusir roh jahat dan itu adalah bukti kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan yang tidak mau membiarkan orang-orang menderita terutama di bawah pengaruh roh jahat di bawah pengaruh setan di bawah pengaruh iblis Saudara dan Saudariku Seiman hari ini kita akan bertemu dengan Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa dan menarik bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu langsung berlari dan menyembah Yesus ada ketakutan luar biasa terhadap kuasa yang keluar dari diri Yesus Saudara dan Saudariku Seiman Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa terutama terhadap roh-roh jahat terutama terhadap pengaruh-pengaruh jahat dan kuasa otoritas ilahi dari Yesus nampak dari empat hal yang bisa kita lihat dalam Injil yang pertama seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa ketika Yesus turun dari perahu orang yang kerasukan setan kerasukan roh jahat itu berlari dan menyembah Tuhan Yesus yang kedua orang yang kerasukan roh jahat itu dia meminta Yesus supaya Yesus jangan mengusir dia keluar dari daerah itu dia minta Yesus untuk usir dia dan suruh dia masuk ke babi-babi yang ada di situ satu ketakutan bahwa dia akan diusir keluar dan yang ketiga dari nama roh jahat itu legion yang berarti banyak mereka kalau legion di tentara itu berarti sekitar 6.000 orang bisa kita bayangkan bahwa Yesus berhadapan bukan dengan satu setan tapi ada 6.000 setan yang dia hadapi ada begitu banyak setan yang dia hadapi dan dia sendirian saja mereka datang menyembah dia dan poin yang terakhir yang membuktikan betapa besar kuasa Yesus atas pengaruh roh jahat atas roh jahat itu sendiri adalah dengan pengakuan pengenalan dari roh jahat akan Tuhan Yesus engkau adalah anak Allah yang maha tinggi engkau adalah yang kudus dari Allah dia mengaku itu dia mengenal siapa Tuhan Yesus dan kuasa yang ada pada diri saudara dan saudari kutekasih itu membuktikan dengan sangat jelas betapa berkuasanya Tuhan atas roh jahat dan disamping itu saudara dan saudari kusiman apa yang Yesus buat menampakkan kebaikan Tuhan apa yang dia buat mengusir roh jahat dari orang yang ada di gerasa yang tidak bisa dikekang oleh siapapun tidak bisa dibelenggu oleh siapapun tapi hanya dengan Yesus mengeluarkan roh jahat itu dari dia dan orang itu menjadi sembuh kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dan Tuhan mau supaya orang-orang selalu datang kepadanya ketika dalam keadaan sulit ketika dalam pengaruh jahat agar Tuhan bisa membersihkan itu dan kita menjadi normal lagi dan itulah saya kira pelajaran atau pesan buat kita saudara dan saudari kusiman kita diundang Tuhan untuk selalu datang pada dia kita diundang Tuhan untuk menimba kekuatan untuk menjadi normal lagi dari pengaruh-pengaruh jahat yang mempengaruhi kita dari roh-roh jahat yang membuat kita jauh daripada dia membuat kita tidak terbuka dengan dia saudara dan saudari kusiman dalam bacaan Injil juga ketika orang itu meminta untuk menemani Yesus atau bergabung dengan Yesus Yesus yang menerimanya Yesus menolak itu dan Yesus minta supaya dia pulang ke tempatnya dan menjadi pewartakan apa yang dia alami dia harus meneruskan mewartakan kebaikan Tuhan itu bukan hanya dengan perkataan tapi juga terlebih dengan perbuatannya sendiri yaitu mewartakan kebaikan yang sama demikian pun dengan kita kebaikan Tuhan yang kita alami hendaknya kita wartakan dan kita wartakan dengan berbuat baik yang sama mari kita mohon kekuatan dari Tuhan kita berdoa Alah Bapak kami dalam surga terima kasih untuk segala rahmat kasih cintamu bantulah kami untuk terus menjadi pewarta kebaikanmu kami yang sudah menerima kebaikanmu boleh terus mewartakan kebaikan itu di tengah hidup kami agar banyak orang merasakan kekuatan dan kehadiranmu yang selalu mau menghancurkan segala kuasa jahat yang bertebaran dalam hidup kami Tuhan tolonglah kami bantulah kami Amin mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu kita sekalian semua orang yang kita sayang yang kita kasih dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!